Sejumlah kendaraan bermotor baik roda 2 dan roda 4 diberhentikan oleh petugasat lantas Polres Sungawi. Petugas selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah kelengkapan saat berkendara. Ini dilakukan dalam pelaksanaan Operasi Keselamatan Semeru 2022 yang berlangsung sejak tanggal 1 hingga 14 Maret mendatang. Selain memeriksa kelengkapan pengendaraan, petugas memberikan reward yakni berupa helm secara gratis bagi para pengendara yang telah lengkap baik surat-surat kedaraan maupun kondisi kedaraan yang memenuhi standar. Di samping itu, dalam masa pandemi COVID-19, petugas kepolisian juga membagikan masker dan pemahaman pada pengguna jalan tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan. Di pagi ini, dari pagi tadi kita melaksanakan operasi keselamatan tahun 2022. Diantaranya ada giat pembagian masker, dari ini di 9- ponto kita melaksanakan pembagian helm kepada pengendara yang tertip berlalu lintas. Maskernya tertip apa? Tertip suratnya juga, pakai helm, sepionnya, dan sebagainya. Itu adalah menunjukkan bahwa masyarakat sudah tertip berlalu lintas. Kegiatan pembagian helm dan masker ini akan terus dilakukan selama pelaksanaan Ops Keselamatan Semeru 2022. Termasuk terhadap kendaraan angkutan barang juga dilakukan penertiban, terutama bagi kendaraan over dimensi dan overload atau odol juga dilakukan penertiban dengan bekerjasama pihak dinas perhubungan setempat. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.